Kobaran api asmara jilid tiga. Di saat mereka saling bantah dan merasa diri masing-masing benar ini, mendadak terdengarlah suara orang menembang, tembang durmat, yang isinya menantang kepada tangan iblis. Hehtaruno, si tangan iblis. Ketarat. Kowel aja mungnelik. Yen nyata prawira. Petupna krudaningwang. Iki Mahisa Jaladri. Mungsuh mulawas. Sapa lien ngemasi. Suara orang yang menembang itu terdengar jelas, sayup-sayup terbawa angin. Si tangan iblis mengerutkan alisnya dan tampak sedang mengingat-ingat nama Mahisa Jaladri. Tiba-tiba saja kakek ini terkekeh nyaring dan tajam di udara. Hai, manusia busuk Mahisa Jaladri, teriaknya. Aku di sini dan kau jangan asal dapat membuka mulut. Suara teriakan si tangan iblis itu nyaring sekali dan bisa terdengar dari tempat jauh. Dan sesaat kemudian terdengar pula suara jawaban dari tempat jauh dan jelas. Bagus, hehehe. Engkau jangan menjadi pengecut dan menyembunyikan diri sebelum aku datang. Jangan sombong. Aku menanti di sini. Sarindah, Sarwiah dan Warigagung yang mendengar tantang-menantang dari tempat jauh itu menjadi tegang dan bergelebar. Mereka menunggu perkembangan lebih lanjut, sehingga melupakan urusan sendiri. Tak lama kemudian dari tempat yang agak jauh dan di bagian bawah, tampak seseorang yang gerakannya cepat sekali. Walaupun orang itu sedang mendaki, namun gerakannya seperti terbang saja. Diam-diam tiga orang muda ini bergelebar. Menilik gerakannya yang ringan dan amat cepat itu, dapat diduga orang yang menantang itu bukan orang sembarangan. Dengan demikian akan segera terjadilah perkelahian hebat. Tiga orang muda ini kemudian terbelalak memandang perhatian kepada seorang kakek yang baru saja tiba. Kakek ini membiarkan rambutnya acak-acakan tidak disanggul dan tidak ditutup dengan ikat kepala. Pakainya menarik dan aneh sekali, karena pakaiannya itu warna-warni seperti pakaian bocah kecil. Kunis dan jenggotnya seperti buntut tikus. Melihat itu sekalipun wari gagung sendiri membiarkan rambutnya keriapan, menjadi geli dan lalu ketawa terpingkal-pingkal seperti melihat badut yang beraksi di atas panggung. Mahisa Jaladri tidak senang dan tersinggung. Ia mendelik ke arah wari gagung dan bentaknya, kurang ajar. Engkau berani menertawakan aku? Aku tertawa sendiri, siapakah yang melarang? Hehehehe, sahut. Pemuda itu tanpa gentar sedikit pun Mahisa Jaladri mengalihkan pandang matanya ke arah si tangan iblis. Kemudian tanyanya, Heitaruno, muridmu kah bocah liar ini? Hem, siapakah yang sudi mempunyai murid seperti itu sahut si tangan iblis dingin? Sudahlah, apa maksudmu sesudah engkau berhadapan dengan aku? Engkau mengumbar mulut tanpa aturan. Apakah kau ingin ku gebuk seperti dulu? Mahisa Jaladri ketawa dingin. Sahutnya, hehehehe, sudah lama sekali aku mencari kau, tetapi engkau menyembunyikan diri seperti bekicot. Huh, itulah sebabnya aku menantang engkau di sepanjang jalan. Kakek ini berhenti sejenak dan mengamati si tangan iblis. Setelah puas, terusnya, huhuh, dahulu memang benar engkau bisa memukul aku. Tetapi sekarang, mari kita tentukan siapakah yang lebih unggul. Kalau aku kalah biarlah aku mampus. Tetapi sebaliknya apabila kau kalah, kau pun harus mampus, hehehehe. Sepasang mata si tangan iblis memancarkan api saking marahnya. Lalu katanya gram, Mahisa Jaladri. Kalau saja engkau tidak mengumbar mulut di sepanjang jalan, mungkin aku masih bisa mengampunimu. Tetapi karenakah sudah lancang mulut, jangan sesalkan. Aku jika tanganku menjadi kejam dan membunuh kau. Akan tetapi Mahisa Jaladri menyambut ancaman itu dengan ketawanya yang terkekeh. Sahutnya tak kalah garang, dan sebaliknya, engkau pun harus membayar hutangmu dengan bunga. Katakanlah, siapakah dua orang gadis itu? Muridmu. Hai tua bangka teriak sarindah marah. Kalau aku cucunya, kau bisa apa? Engkau sudah hampir mampus masih juga banyak tingkah. Mahisa Jaladri terkekeh gembira mendengar dua gadis itu cucu tangan iblis. Saking dalam dendamnya kepada tangan iblis, lalu timbulah niat kakek ini yang mengerikan. Kalau daulusi tangan iblis yang menghancurkan rumah tangganya dengan memperkosa istrinya, maka apabila berhasil mengalahkan tangan iblis, ia akan menuntut bunganya. Perempuan muda ini akan dibalas untuk dihina dan diperkosa. Memperoleh pikiran seperti ini, Mahisa Jaladri terkekeh seperti iblis. Katanya, hehehehe, bagus sekali. Tangan iblis harus membayar bunga yang mahal. Huh, jika kau mampus, dua orang cucumu yang cantik akan segera aku permainkan seperti perlakuanmu waktu itu kepada istriku. Bangsat tua tiba-tiba wari gagung. Melesat ke depan sambil mencaci. Pemuda ini sekarang sudah berdiri di depan Mahisa Jaladri dengan mendeli. Dan beratnya, apa katamu tadi? Engkau akan menghina perempuan. Huh, di depanku mana bisa kau berbuat sekehendak hatimu sendiri? Mahisa Jaladri terbelalak kaget. Namun sesaat kemudian ia terkekeh, hehehehe, engkau mau apa? Dan apamukah dua gadis itu? Dia bukan apa-apa denganku. Malah kenal pun aku belum. Tetapi sekalipun belum kenal, dia adalah perempuan seperti ibuku yang sudah meninggal. Siapapun yang berani menghina perempuan, lebih dahulu harus berhadapan dengan aku. Si tangan iblis maupun dua orang cucunya heran mendengar jawaban wari gagung itu. Tetapi sarindah justru gadis sangkuh. Ia mendelik curiga dan cepat salah duga mengapa sebabnya pemuda itu tiba-tiba menjadi pembela. Ia mengira wari gagung akan menjual jasa karena tertarik oleh kecantikannya. Siapakah yang sudah bersahabat dengan pemuda liar seperti itu? Karena salah duga sarindah sudah. Membentak? Kurang ajar kau. Siapakah yang sudah diminta bantuanmu? Aku dan adikku tidak membutuhkan bantuan pemuda macam kau. Wari gagung memalingkan kepalanya ke arah sarindah dengan alis berkerut. Kemudian terdengar jawabannya, Apakah sangkamu, aku mengharapkan balas jasa? Pendeknya engkau butuh bantuan maupun tidak, aku akan membunuh setiap laki-laki yang berani menghina wanita. Tangan iblis tambah heran mendengar ucapan pemuda ini. Sebab dari nada ucapan dan sikapnya, jelas pemuda ini bicara jujur. Apakah sebabnya murid julung pujud ini mempunyai pendirian seaneh ini? Akan tetapi si tangan iblis sekarang ini merasa ditantang mahi saja ladri hingga tidak telatan lagi orang berbantahan. Ia melangkah maju, lalu dengan sikap halus ia berkata, Anak, terima kasih atas perhatianmu kepada cucuku. Namun engkau harap mundur dulu. Sebab yang ditantang bukan kau tetapi aku. Anak, kalau terjadi apa-apa, bukankah gurumu akan marah kepadaku? Kalau saja si tangan iblis ini ucapannya kasar dan mengusir manakah mungkin pemuda aneh ini mau tunduk? Ia tentu menjadi tersinggung dan marah. Namun karena sikap si tangan iblis halus dan membujuk, maka tanpa diminta untuk dua kalinya, wari gagung sudah mengundurkan diri. Lalu pemuda ini berdiri agak menjauh, namun serulingnya tetap masih terpegang oleh tangan. Ia akan segera mengundang barisan ular, apabila dua orang gadis itu dalam bahaya dan agar dapat melindungi keselamatan gadis itu. Mahi saja ladri yang tidak senang akan sikap dan kelancangan wari gagung, bertanya kepada si tangan iblis, Siapakah bocah kurang ajar itu? Huh, terangkanlah sebelum kau mampus. Si tangan iblis terkekeh mingejek, heh 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 heh, kalau engkau mendengar nama guru bocah itu, kau tentu ketakutan setengah mati. Dengar baik-baik, dia bernama wari gagung dan murid julung pujut. Benar juga dugaan si tangan iblis. Mendengar disebutnya nama julung pujut, maka mahi saja ladri kaget. Namun demikian ia cepat berhasil menekan perasaannya, sehingga perubahan wajahnya tidak tampak. Bentaknya kemudian, huh, taruno. Katakanlah sekarang, kau ingin mati dengan kera apa. He 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 he, kau tak kabur sahut si tangan iblis mengejek. Kau yang segera akan mampus, masih juga banyak mulut. Kita tua sama tua, maka kau ku persilahkan memilih dengan kera apa kita selesaikan urusan lama ini. Huh huh, dengan kera apa. Kita berkelahi sampai salah seorang mampus. Hayo, kita mulai sekarang juga bentaknya. Lalu tanpa memberi kesempatan kepada lawan, ia sudah menyerang. Agaknya mahi saja ladri sudah tidak sabar lagi dan ingin cepat-cepat dapat membalas sakit hatinya. Ketika tangan mahi saja ladri dengan telapak tangan terbuka menampar ke depan, angin yang dasyat segera menyambar ke depan. Dan walaupun tidak tampak, angin ini tidak boleh diremahkan, karena tamparan ini mengandung hawa panas seperti lahar gunung berapi. Apabila yang terserang angin tamparan ini sebatang pohon, maka pohon itu akan segera hangus dan tumbang. Dan apabila tamparan itu diarahkan kepada batu, maka batu itu akan hancur lebur. Akan tetapi yang dihadapi sekarang ini seorang tokoh sakti yang terkenal dengan julukannya si tangan iblis. Seorang tokoh sakti pula dan terkenal dengan tangannya yang ganas. Ia sudah dapat menduga apabila orang ini dahulu pernah ia kalahkan, sekarang datang dan menantang. Maka walaupun si tangan iblis seorang angkuh, ia tidak berani sembrono. Cepat-cepat ia menggeser diri ke samping sambil mengebut dengan telapak tangan untuk memunahkan serangan lawan. Perkelahian dia dua orang kakek yang dipengaruhi oleh dendam kesumat ini. Dalam waktu singkat terjadi sengit sekali. Mereka bergerak cepat, makin lama tubuh dua orang itu seakan lenyap, tinggal merupakan bayangan berkelebat dan segulung warna pakaiannya. Angin yang dasyat dan panas menyambar ke sekitarnya, dan mau tidak mau tiga orang muda itu terpaksa mundur menjauhi. Daun-daun dan ranting pohon di sekitar gelanggang perkelahian itu rontok dan bosah basih. Rumput yang semula menghijau segera layu seperti disiram air panas, hingga tiga orang muda yang melihat perkelahian itu hatinya tegang sekali. Mereka sadar, salah seorang tentu tak bernyawa dalam perkelahian ini. Hawa di sekitar gelanggang perkelahian semakin menjadi panas, bertentangan dengan keadaan sehari-hari, pegunungan ini berhawa dingin. Memang tidak aneh apabila sampai terjadi keadaan seperti ini. Selama puluhan tahun ditidar, mahi saja ladri menggembeleng diri. Hati yang mendendam karena sakit hati mendorong kakek ini melatih diri secara tekun dan tidak mengenal lelah. Sebagai hasil ketekunan dan keuletannya berlatih ini ia mendapat kemajuan pesat sekali. Di sekitar desa tempat tinggalnya, ia terkenal sebagai kakek sakti yang dihormati dan dipuja-puja karena terkena anti kejahatan. Sekarang ia telah bertemu dan berkelahi dengan orang yang menyebabkan hidupnya merana. Sekarang hanya satu di antara dua yang harus dihadapi. Kalah berkelahi dan mati atau menang dan bisa membalas dendam. Orang yang dipengaruhi dendam yang mendalam tentu saja sepak terjangnya setengah dekat. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya, dan makin lama serangannya semakin menjadi hebat dan berbahaya. Melihat sepak terjang mahi saja ladri ini dalam hati si tangan iblis tertawa mengejek. Ia justru orang yang cerdik dan licin. Ia seorang ganas tetapi juga banyak tipu muslihatnya. Padahal pantangan bagi seorang yang sedang berkelahi, kalau sudah tidak kuasa mengendalikan perasaannya. Sebab orang itu akan menjadi seperti kalap, sehingga kurang memperhatikan penjagaan diri. Maka si tangan iblis yang sudah mengetahui kelemahan lawan ini, segera menggunakan keadaan ini sebaik-baiknya. Demikianlah, perkelahian ini berlangsung sengit sekali dan dua ratus curus sudah dilalui. Namun belum juga bisa diketahui mana yang lebih unggul. Tidak seorang pun yang kendor serangan dan perlawanannya. Sedang hawa panas semakin melanda sekitarnya hingga rumput kering dan mati. Wari gagung menjadi tidak telatan menonton perkelahian itu. Pemuda ini memasang serulinya di depan mulut, lalu berlagu untuk menghibur diri sambil melangkah pergi. Melihat itu Sarindah yang masih penasaran kepada pemuda itu menjadi marah. Hai! Mau kemana kau bentaknya sambil memburu? Sarwiah berusaha menjegah, menggakiu, biarkan dia pergi. Tetapi Sarindah tidak peduli dan malah menjadi marah. Hardiknya, Wiyah. Kau mau menentang aku? Huh, tidak kau bantu pun aku berani menghadapi dia. Sarwiah terpaksa menutup mulut, kemudian mengikuti bakunya yang mengejar wari gagung. Oleh bentakan Sarindah itu wari gagung membalikan tubuh, ia berhenti meniup seruling dan memandang Sarindah yang sudah memegang pedang terhunus. Meta pemuda ini berkedip-kedip, kemudian bertanya, Aku mau pergi, apakah sebabnya kau menghalangi? Urusan kita belum selesai. Mengapa kau mau ngacir pergi? Wari gagung menjawab dengan nada dingin, Hem, antara aku dan engkau tiada urusan apa-apa. Karena itu engkau jangan mengganggu aku lagi. Huh, enak saja kau membuka mulut. Pendeknya aku belum puas sebelum engkau mampus di tanganku. Wari gagung memandang Sarindah dengan pandang mata heran. Sepasang matanya tiba-tiba menyala kembali, sesudah ia ingat yang dihadapi sekarang ini perempuan. Ia tidak mungkin mau bertengkar dengan perempuan. Tetapi sebaliknya ia pun tidak mau celaka di tangan perempuan. Hem, kalau saja kau laki-laki, ucapanmu yang lancang ini sudah ku jadikan alasan untuk membunuh kau. Tetapi karena engkau perempuan, aku tidak mau berkelahi. Akan tetapi justru ucapan wari gagung ini malah menyebabkan Sarindah tambah marah. Ia merasa direndahkan. Bentaknya lantang, bangsat busuk. Engkau jangan menggunakan alasan yang dicari-cari. Dengar, belum tentu perempuan kalah dengan laki-laki. Huhuh, dan jika kau beranggapan perempuan itu lemah, baik. Sekarang anggaplah aku bukan perempuan. Aku seorang laki-laki yang sanggup membunuh kau. Sepasang matuari gagung menyala liar. Tantangan ini kuasa membangkitkan kemarahannya. Namun sesaat kemudian ia ingat kembali bagaimanapun yang dihadapi sekarang ini perempuan, sekaum dengan ibunya. Karena itu segera terbayang kembali peristiwa. Belasan tahun lalu, ibunya mati di tangan ayahnya sendiri. Ia menghela nafas, lalu jawabnya, Tidak. Aku tidak boleh melawan perempuan. Ibuku di alam sana akan menyumpah menjadi seekor cacing. Tidak. Aku tidak mau berkelahi dengan kau. Sarwiyah merasa heran. Dan sebagai seorang gadis yang perasaannya halus, sabar dan teliti, ia segera bisa menduga apa yang sudah terjadi atas pemuda ini. Agaknya pemuda ini ingat pesan ibunya sebelum meninggal, tidak boleh bermusuhan dengan perempuan. Diam-diam ia menjadi terharu kepada wari gagung. Dirinya sendiri sudah tidak berayah bunda, dan kiranya pemuda ini pun demikian pula, dan berarti pemuda ini senasib dengan dirinya. Dalam pada itu, kalau pemuda ini tidak mau bermusuhan, mengapa kakaknya ingin memaksa? Ia harus bisa mencegah. Mbak Yu, jika dia memang tidak mau melawan mengapakah sebabnya kau memaksa? Biarkanlah dia pergi dan mari kita lihat siapa yang menang antara kakek dengan orang itu. Tetapi ia malah dibentak oleh sarindah, kurang ajar kau. Apakah engkau menerima demikian saja dihina dan direndahkan bocah busuk itu? Dia begitu sombong, hayo tak usah banyak. Mulut, kita bunuh habis perkara. Sarwia tidak senang atas sikap kakaknya ini. Namun kalau harus menentang saudara tuanya juga tidak sanggup. Gadis ini memandang wari gagung dengan ragu. Pandang matanya demikian sayu dan seakan minta kepada pemuda itu agar mau mengalah. Wari gagung dapat pula menangkap sinar matu gadis itu yang lembut, berbeda dengan kakaknya, dan seakan penuh harap agar mau mengalah kepada kakaknya. Walaupun pemuda liar dan ganas, tetapi wari gagung mempunyai kelembutan jika berhadapan dengan perempuan. Hatinya tergetar dan merasa iba pula kepada gadis ini. Sudahlah, kata wari gagung. Aku mengaku kalah, dan sekarang izinkahlah aku pergi meninggalkan tempat ini untuk melanjutkan perjalanan. Sarwia gembira sekali mendengar ucapan pemuda itu yang sesuai dengan harapannya. Ia berharap agar urusan ini selesai sampai di sini. Akan tetapi di luar dugaannya, sarindah bukannya menjadi reda oleh sikap mengalah pemuda ini, malah bentaknya, huh, enak saja kau mengaku kalah. Orang yang merasa kalah harus tunduk kepada yang menang. Huh, aku baru mau percaya jika kau benar-benar merasa kalah, jika engkau mau duduk bersilah di depanku, kemudian menyembah. Aku tujuh kali. Sepasang matuari gagung kembali menyala. Ia amat tersinggung karena perintah itu amat merendahkan. Padahal apa yang diucapkan tadi bukan dirinya benar-benar kalah, dan ia hanya mengalah saja, karena tak mau berurusan dengan perempuan. Bagaimana rasa segannya bermusuhan dengan perempuan, diam-diam pemuda ini menjadi tidak senang. Biarlah untuk hadiah bagi perempuan galak dan cerwet dan mau menang sendiri ini, perlu dihajar sedikit. Namun sebaliknya terhadap sarwiah yang halus itu bagaimanakah mungkin dirinya tega? Gadis itu takkan diganggu. Hmm, engkau terlalu memaksa aku katanya. Jika demikian hayo kita coba lagi, siapa yang menang dan siapa pula yang kalah? Tanpa banyak mulut lagi, mendengar ucapan wari gagung ini, sarindah sudah menerjang ke depan dengan pedangnya. Sarwiah menyesal bukan main karena ia tadi sudah berusaha mencegah, namun ternyata kakaknya sudah memulai. Apa boleh buat? Ia tidak tega kepada kakaknya, maka ia pun segera menghunus pedang dan membantu. Wari gagung jungkir balik ke belakang menghindarkan serangan mendadak itu. Tiba-tiba pada tangan kanan, sudah terpegang pedang hitam berhulu tiruan kepala ular. Terang-terang, pedangnya berhasil menangkis pedang dua gadis itu hingga terpental menyeloweng. Secepat kilat wari gagung melesat ke samping. Sebab ia tahu, pedang gadis yang terpental itu masih dapat menyerang lagi. Sarindah yang amat penasaran ini menyerang dengan sengit. Sebaliknya Sarwiyah yang agak ragu, serangannya hanya sekedar membantu dan tidak sungguh-sungguh. Wari gagung mengerutkan alis atas sikap gadis ini, dan diam-diam timbul rasa terima kasih kepada Sarwiyah. Akan tetapi Sarindah merasakan pula keraguan adiknya. Ia menjadi marah, bentaknya, Wiyah. Mengapa sebabnya kau tidak sungguh-sungguh? Kau jangan main sandiwara. Sarwiyah terkejut sekali. Ia menjadi serba salah. Untuk menyerang benar-benar ia tidak sampai hati justru pemuda itu tidak bersalah. Tetapi sebaliknya kalau tidak sungguh-sungguh, kakaknya marah. Terang-terang pedangnya. Berhasil menangkis pedang dua gadis itu hingga terpental menyeloweng. Sementara itu si tangan iblis kaget ketika melihat cucunya berkelahi lagi dengan murid julung pujud. Mengapa cucunya itu tidak mau mendengar nasihatnya? Kakek ini menjadi gelisah dan khawatir, karena ia tahu. Dua orang cucunya itu takkan menang melawan wari gagung. Dan bukan saja wari gagung bukan lawan yang seimbang tetapi apabila guru bocah itu tiba-tiba muncul bisa menimbulkan salah paham dan merugikan rencananya. Namun demikian untuk mencoba mencegah dengan teriakan, juga tidak mungkin. Jalan satu-satunya ia harus selekasnya dapat mengalahkan Mahisa Jaladri. Tiba-tiba kakek ini membentak nyaring, disusul dari telapak tangannya mengepu luap hitam yang segera menyerang Mahisa Jaladri. Inilah Aji Megal Langking. Apabila digunakan dari telapak tangan segera keluar asap hitam. Dan asap hitam ini amat berbahaya karena mengandung racun. Orang yang terserang segera keracunan. Mahisa Jaladri juga insyaf akan bahayanya asap hitam itu. Ia segera mengebut untuk menghalau dan membuyarkan asap hitam itu. Tetapi celakannya karena harus repot mengebut dan mengusir asap hitam ini Mahisa Jaladri menderita rugi. Makin lama ia semakin terdesak, sedang asap hitam yang keluar dari telapak tangan si tangan iblis makin lama menjadi tambah tebal. Tak lama kemudian terdengar jerit ngeri dan panjang dari mulut Mahisa Jaladri, disusul robohnya tubuh kakek. Itu, ternyata oleh serangan Aji Mega Langking itu, Mahisa Jaladri tidak kuasa bertahan. Ia kemudian roboh dan nyawa melayang, dalam keadaan menyedihkan sekali. Dari lubang hidung, meta, telinga dan lubang tubuh lain keluar darah hitam. Si tangan iblis ketawa panjang setelah berhasil merobohkan lawannya. Sejenak kemudian tubuhnya meluncur seperti anak panah, ke arah wari gagung yang sedang berkelahi melawan sarindah dan sarwiah. Ketika tangan kakek ini mengebut, tiga orang muda itu terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang. Si tangan iblis berdiri di antara mereka dengan sepasang metu menyinarkan api saking marah. Bocah kurang ajar bentaknya kepada wari gagung. Apakah engkau menyombongkan kepandayanmu di tempat ini? Sebelum wari gagung sempat menyahut, sarwiah mendahului, kakek, bukan dia yang salah. Wiah, tutup mulutmu. Apakah engkau akan membela lawan bentak sarindah sambil mendelik? Akan tetapi kali ini sarwiah yang merasa pada pihak yang benar, tidak mau mengalah begitu saja. Apalah yang terjadi justru mbakiyunya yang terlalu mendesak, dan ia tidak tega pemuda yang tidak bersalah itu. Dibentak kakeknya. Aku tidak membela siapapun bantahnya. Aku hanya mengatakan sebenarnya, toh dia tadi mau pergi tetapi kau cegah. Malah dia sudah mengaku kalah, tetapi engkau memaksa dan malah mengajak berkelahi. Huhuh, sarindah geram, engkau anak kecil tahu apa. Kedatangannya ke tempat ini amat mencurigakan. Sudah tentu dia mengandung maksud yang tidak baik. Sarindah bukan saja galak tetapi juga licin. Ia segera dapat mengalihkan persoalan yang dapat menyudutkan sarwiah, kepada soal lain yang cukup beralasan. Dengan demikian kakeknya tentu dapat membenarkan sikapnya, bahwa apa yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan wawenangnya. Ternyata jawaban sarindah ini berpengaruh terhadap kakeknya. Si tangan iblis menatap wari gagung penuh selidik. Kemudian katanya angkuh, Huhuh, kalau saja aku tidak memandangmu kagurmu, Hem, mana bisa aku mengampuni kelancanganmu ini? Sekarang, lekaslah kau minggat dari tempat ini dan lebih dahulu kau harus mohon maaf kepadaku. Manakah mungkin wari gagung mau menerima begitu saja, oleh sikap kasar dan bentarkan warang? Sepasang mata, pemuda itu menyala seperti mengeluarkan api saking marahnya. Tetapi ketika pandang matanya tertumbuk sinar matu sarluyah yang redup, yang penuh ibadah dan permohonan, Tiba-tiba saja hati pemuda ini menjadi ragu. Hanya saja pengaruh pandang matu sarluyah itu cuma sekejap. Lalu pemuda ini menatap tajam kepada si tangan iblis, Sahutnya ketus, Aku tidak bersalah apa-apa, mengapa sebabnya aku harus minta maaf? Sudah aku katakan gunung ini tiada pemiliknya, dan apabila ada orang yang mengaku sebagai pemilik adalah bohong. Huh, apabila orang menginjakan kaki di gunung ini lalu dituduh melakukan sesuatu, Mana mungkin aku bisa menerima begitu saja? Pendeknya aku bukan anjing. Aku berada di tempat ini tidak lain untuk menghibur diri, Dan kalau aku sudah bosan di sini tanpa ada yang menyuruh, aku tentu pergi. Tetapi sebaliknya apabila orang sewenang-wenang, menggebah aku seperti anjing, aku tidak sudi. Sepasang matu si tangan iblis menyala mendengar jawaban ini. Ia mendengus kemudian berkata dingin, Hmm, aku sudah berlaku murah mengingat gurumu. Tetapi jika kau membandel, tidak bisa menempatkan dirimu sebagai orang muda, Huh, jangan salahkan aku jika aku terpaksa mengusir kau seperti anjing. Kalau wari gagung sudah tersinggung, sudah marah, tidak takut kepada siapapun. Karena sikap kakek itu kasar, ia lalu berdiri tegak dan membusungkan dada. Sikapnya angkuh, sahutnya menantang, Hmm, jika engkau orang tua mau memaksakan kehendakmu sendiri dan sewenang-wenang, siapa takut? Wari gagung menangkap kilatan matu sarmuyah yang seperti mau menangis. Namun pemuda yang sudah marah ini tidak peduli lagi. Ia tidak takut mati, sebaliknya ia takkan bisa menerima orang sengaja menghina dirinya. Kurang ajar bentak kakek ini. Engkau bocah kemarin sore berani menantang aku? Aku tidak menantang. Tetapi aku tidak takut kepada siapapun yang sengaja menghina aku. Jawab pemuda ini lebih ketus lagi. Si tangan iblis amat penasaran berhadapan dengan pemuda bandel ini. Ia menjadi lupa kepada keadaan dirinya yang sudah kakek-kakek yang tidak sepantasnya melawan orang muda. Katanya, hayo, mulailah. Tanpa membuka mulut lagi, pemuda itu sudah melompat ke depan menggerakkan pedangnya. Sadar akan dirinya sekarang ini berhadapan dengan seorang kakek yang tingkatnya jauh lebih tinggi, maka serangannya mengarah empat bagian tubuh berbahaya. Ialah pusar, ulu hati, leher dan mata. Gerakannya cepat dan bertenaga, gaya serangannya juga mantap, dan membuktikan pemuda ini sudah menguasai ilmu pedangnya secara baik sekali. Tering-tering-tering-tering. Hehehehe. Semua serangan dapat dipatahkan si tangan iblis. Kakek ini terkekeh tetapi diam-diam kaget juga. Mengapa sebabnya pedang itu tidak lepas dari tangan, padahal sentilan jarinya mengandung tenaga yang amat dahsyat? Semua muridnya termasuk sarindah dan sarwiah takkan kuasa mempertahankan pedangnya apabila sudah ia sentil. Kenapa pemuda ini tidak? Keadaan ini justru menyebabkan si tangan iblis penasaran dan iri kepada julung pujud. Mengapa julung pujud dapat menggembeleng muridnya seperti ini, sedang dirinya tidak? Padahal ia merasa pasti dalam-dalam karo mendidik dan menggembeleng murid, ia tidak perlu kalah. Dan saking penasaran dan iri hati ini, kakek ini menjadi lupa. Kalau tadi hanya bermaksud mengusir saja, sekarang timbul niatnya untuk menghajar, agar berkurang kebandelan dan kesombongan bocah ini. Terpengaruh oleh rasa penasaran. Dan iri hati ini maka ketika pedang wari gagung tidak lepas dari tangan, ia segera menyusuli serangan dengan mengebut. Kebutan telapak tangan ini perlahan saja, namun sesungguhnya amat berbahaya, karena kebutan ini mengandung tenaga kuat dan mengandung hawa panas pula. Wari gagung kaget sekali dan cepat melesat menghindarkan diri. Sebenarnya sebagai akibat tangkisan si tangan iblis tadi, lengannya panas sekali seperti dibakar oleh api. Meskipun demikian ia seorang pemuda yang keras hati. Ia menahan rasa sakit untuk mempertahankan pedangnya. Akan tetapi mendadak ia merasakan dadanya diserang oleh hawa panas dan seperti ditindih, hingga sesat. Sayang sekali wari gagung seorang pemuda bandel dan dekat. Tindihan tenaga panas yang menyebabkan dadanya sesak itu malah menyebabkan wari gagung penasaran. Ia memaksa diri, pedangnya bergerak dengan jurus rahasia menyerang lawan. Pendeknya sebelum dirinya roboh, sedikitnya ia harus dapat melukai kakek ini. Jurus simpanan ini merupakan jurus aneh, namun apabila berhadapan dengan orang sakti tidak bisa menolong. Tiba-tiba pedangnya bergerak seperti mau memancung lehernya sendiri. Si tangan iblis kaget sekali. Lengannya dengan jari terbuka dan terlur untuk meneeng keram dan merebut pedang itu. Tetapi mendadak kakek ini kaget sekali dan cepat-cepat menarik tangan kanan disusul dengan tangan kiri mengebut. Hampir saja lengan kanannya buntung tertabas pedang lari gagung. Tetapi justru gerak tipu yang hampir mencelakakan ini menyebabkan si tangan iblis menggeram marah. Ketika pedang lari gagung kembali berkelebat menyerang, ia tidak bergerak menghindari. Namun ketika ujung pedang hampir menyentuh bajunya, jari tengah dan jari telunjuk kakek ini hampir menyentuh bajunya, jari tengah dan jari telunjuk kakek ini sudah menjepit batang pedang berbarang membentak, sehingga pedang pemuda ini lepas dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Melihat itu saruliah pucat. Pemuda itu tidak bersalah apa, mengapa kakek dan bakyungnya memusuhi? Ia menjadi tidak senang dan marah. Akan tetapi sebaliknya untuk mencela juga tidak berani. Maka yang bisa dilakukan kemudian hanyalah memandang penuh rasa khawatir, apabila pemuda itu sampai celaka di tangan kakeknya. Bagaimanapun ia sudah kenal watak kakeknya. Apabila sudah marah tangannya menjadi ganas dan bisa menurunkan tangan maut. Namun sebaliknya wari gagung bukannya tunduk dan menyerah setelah pedangnya dirampas seorang. Pemuda ini malah tambah marah dan kalap. Ia pernah mendapat nasihat dari gurunya, bahwa senjata ibarat nyawanya sendiri. Untuk memelah senjatanya itu, maka wari gagung tak takut mengorbankan nyawa. Karena itu sambil melengking nyaring, wari gagung melompat ke depan. Tangan kiri membentuk cakar sedang tangan kanan meninju dada. Hai, kau belum juga mau menyerah? Si tangan iblis kaget melihat kenekatan pemuda itu. Ia berdiri tegak. Pukulan ke arah dada diterima dengan dada. Sedang tangan kiri yang B maksud mencengkeran pusar ia tangkap. Kemudian tangan itu dipuntir ke belakang. Ketika kakek ini mendorong, wari gagung hampir terjerembap mencium tanah. Untung pemuda ini cukup tangkas. Ia berjungkir balik beberapa kali untuk mematahkan tenaga dorongan dan kemudian meloncak berdiri. Pemuda ini sekarang matanya beringas. Huh, bagaiku tidak ada kata menyerah. Nyawaku hanya selembar, mati pun tidak akan penasaran di tangan seorang kakek yang bukan tandinganku. Si tangan iblis merasa disindir. Wajahnya menjadi merah padam, lalu dengusnya dingin. Hem, engkau sendiri yang mencari penyakit. Kalau saja aku tidak memandang muka gurumu, apakah aku masih dapat bersikap seperti ini? Karena berkali-kali nama gurunya disebut, wari gagung tambah penasaran. Bantahnya, huh. Berkali-kali kau menyebut guruku. Jika saat ini guruku ada, apakah engkau berani menghina aku seperti ini? Wajah kakek ini tambah merah padam saking merah berbareng malu. Sebenarnya memang demikian, apabila julung pujud sekarang ini hadir, kakek ini takkan berani gegabah. Bagaimanapun kakek ini masih akan hitung-hitung kekuatannya lebih dahulu, jika julung pujud sampai marah. Akan tetapi karena sejak tadi guru pemuda ini tidak juga muncul, maka keangkuhan kakek ini tidak berkurang. Jawabnya dingin, huhuh, sangkamu jika gurumu hadir aku takut. Engkau sendiri yang bandel dan tidak pandai menghormati orang tua. Tentu saja gurumu wak pun tidak senang dengan sikapmu yang kurang ajar ini. Kakek ini mengucapkan kata-kata seperti itu bukan lain karena malu, di depan murid dan cucunya dianggap takut kepada orang lain. Namun demikian karena sesungguhnya ia gentar apabila berhadapan dengan julung pujud, maka ucapannya miring. Ia menekankan bahwa dalam persoalan ini wari gagung yang bersalah. Hingga ia ingin menyalahkan orang dan menempatkan dirinya pada pihak yang benar. Wari gagung ketawa terkekeh saking penasaran. Katanya, heheheheh, engkau orang tua menjadi sombong dapat merebut pedangku. Tetapi sekarang, rasakan jarumku. Hampir berbareng dengan ucapannya dari tangan wari gagung sudah menyambar puluhan bintik hitam. Saking marah dan penasaran, wari gagung menyerang dengan jarum beracun dalam jumlah banyak. Pemuda ini justru amat terlatih dalam hal menyambitkan senjata rahasia jarum. Maka ketika tangan bergerak, jarum-jarum itu segera menyambar ke arah bagian tubuh yang berbahaya. Walaupun sejak tadi kakek ini sudah menduga, tidak urung terkejut juga melihat menyambitnya jarum beracun yang kecil itu, sebab menyambarnya jarum itu amat cepat dan di luar dugaannya. Akan tetapi si tangan iblis seorang tokoh sakti. Sekalipun jarum itu kecil, ia dapat melihat menyambarnya jarum itu. Kakek ini tidak menjadi gugup. Ia melepas ikat kepalanya dipergunakan mengebut. Angin yang amat kuat segera menyambar dan jarum-jarum beracun itu segera menyeleweng atau runtuh ke tanah. Tidak sebatang pun jarum yang dapat menyentuh tubuh kakek itu. Tetapi gerakan tangan yang memutarkan ikat kepala itu tidak berhenti untuk mengebut jarum. Gerakannya diteruskan untuk membalas menyerang wari gagung. Tampaknya memang hanya selembar kain ikat kepala dan hanya benda yang lemas dan tipis. Akan tetapi di tangan seorang sakti, benda lemas ini dapat berubah menjadi senjata berbahaya. Gerakan kakek ini cepat tidak terduga. Wari gagung yang sudah menyiapkan jarum beracun untuk menyerang lagi, tidak sempat melepaskan. Dan tiba-tiba saja lengan pemuda ini menjadi lumpuh, hingga jarum yang digenggam runtuh ke tanah. Sebelum pemuda ini dapat memela diri sudah jatuh terduduk oleh sabetan ikat kepala yang menyambar kaki. Si tangan iblis yang amat penasaran atas kekurang hejaran wari gagung sudah menggerakkan tangan untuk mencengkeram pundak bocah itu dengan maksud agar sambungan tulang pundaknya lepas.